Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Nuriksan Diceyikan ini Kita akan membahas mengenai Gunung Seminung Dalam buku Iliran dan Uluan Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang Bahwa Gunung Seminung Gunung ini dianggap tempat pertama Suku Kombring, Ranau, Daya, dan Haji Berasal Oke kawan-kawan kita lihat foto di sebelah kanannya Ini mana foto ini adalah Saya mendapatkan dari zaman Belanda Sekitar tahun 1920-an Oke kita akan membahas latar belakangnya adalah Orang Uluan yang menganggap dirinya sebagai penduduk asli wilayah Sumatera Selatan Menurut Van Rayen Van Rayen adalah seorang peneliti dari Belanda Berdasarkan sastralisan yang berkembang Orang Uluan berasal dan berawal dari tiga pusat pergunungan Yang terdapat di Sumatera Selatan Yaitu Gunung Dempo atau Lahat Gunung Kaba atau di Bengkulu Dan Gunung Seminung atau di Danau Ranau Mereka yang mengidentifikasikan diri bermula dari Gunung Seminung Di bagian selatan bukit barisan pada keresidenan Palembang Yang memiliki ketinggian 1.954 meter dari permukaan laut di daerah Danau Ranau Under Avdeling Muara II Atau sekarang Kabupaten Pegang Gomring Dengan ibu kotanya Muara II Gunung Seminung Gunung ini dianggap tempat pertama Asal suku Komring Ranau Daya dan Eji Menurut Fale Federo Dela Tahun 1971 Buku dalam bukunya berjudul Dari zaman Kesultanan Palembang Oke kawan-kawan kalau ingin melihat bukunya silahkan nanti hubungi saya Buku dari menurut Fale ini Gunung ini adalah sumber utama dari air yang mengalir di sungai Komring Sekalabega Sekalabega yang merupakan nenek moyang orang Komring berasal dari gunung ini Yang kemudian turun dari ulu sampai ke aliran ilir sungai Komring Selain suku Komring Suku berasal dari Seminung Memiliki sub-sub-suku lainnya Seperti Daya, Ranau dan termasuk Lampung Peminggir Oke disini saya ambil data juga dari buku sejarah daerah Sumatera Selatan Yang dicetak tahun 1991 Di daerah sekitar Gunung Seminung dan Danau Ranau Yang termasuk daerah Kabupaten Komring Ulu pada zaman itu Pernah juga menjadi tempat pemukiman Proto Melayu Yang biasanya disebut Masyarakat Sekalabega Rumpun Sekalabega pada waktu yang belum dapat dipastikan Perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut Yang telah tersebar dengan adatnya sendiri-sendiri menjadi Suku Komring, Ulu, Telilir, Suku Ranau, Suku Abung, Suku Peminggir, Suku Kubian, Suku Jelmadaya, Suku Krui Dan suku-suku yang mendiami sebelah-menyebelah sungai Tulang Bawang yang termasuk Provinsi Lampung Nah kawan-kawan disini saya akan tampilkan Suatu pemukiman desa di Desa Surabaya Di Anoranau tahun 1920 Nah itu ada penjelasannya Foto itu yaitu tulisannya Kampung Surabaya di Anoranau di latar belakang Seminung Berlatar belakang Seminung ya Nah itu ada tanggal sudah jelas Tanggal 1 bulan 1 1920 Nah berikut ini adalah Seorang gadis yang bernama Jamida Dari Banding Agung Ranau Tahun 1895 dengan pakaian adatnya Oke kawan-kawan ini salah satu referensi Pakaian adat orang-orang Ranau Banding Pada zaman itu Sudah dipoto oleh orang Belanda Yang saat mengunjungi Danau Ranau Nah kawan-kawan Salah satu bukti Salah satu bukti peninggalan bawasannya di Daerah Sekolah Berah Atau di dekat Banarang Itu adatnya Megalitik Batu Berah Tahun 1971 Ditemukan oleh orang Belanda Itu lihat seorang Belanda Orang Belanda dengan orang lokal itu Menemukan Megalitik Yaitu batu-batu peninggalan Dalam peradaban masa lalu Selanjutnya Nah Poto yang kedua Dimana Itu orang lokal Orang batu berah Bekenis segala berah Itu menemukan Sebuah Megalitik batu Di dekat rumahnya Nah Kalau yang ini adalah Megalitik Yang ditemukan di Danau Ranau Tahun 1931 Nah ini adalah Sebuah Apa ya ini Mungkin saja ini Batuan Pemakaman Atau mungkin cuma hanya Batu Megalitik saja Saya kurang Paham Kalau lokasinya Mungkin teman-teman bisa Kasih tahu Lokasinya di Konon komentar Youtube ini Sebagai penutup Situs-situs sejarah itu Merupakan warisan Yang tak ternilai Terlepas dari Apapun Identitas Dan maksud Sebuah bangunan Setidaknya Peninggalan Para pendahulu itu Menjadi Bahan renungan Bagi generasi Oke sekian Dan terima kasih Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya